Analisis lab dapat sulit dipahami jika Anda tidak tahu apa yang Anda lihat. Dalam video ini, kami akan menjabarkan isi sertifikat analisis saffron kami. Analisis laboratorium adalah sebuah panel dari beberapa tes yang dilakukan oleh pihak ketiga, Laboratorium Independent, yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh American Spice Treat Association dan Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dimulai dengan tes identifikasi dan pemeriksaan mikroskopis dari saffron. Selanjutnya, tes dilakukan untuk memeriksa bagian bunga yang tidak berguna. Ini merujuk pada bagian lain dari bunga krokus selain kepala putih saffron, seperti kelopak bunga dan batang. Pastikan tidak ada bagian tersebut pada saffron Anda. Tes selanjutnya adalah memeriksa masalah botani asing. Ini mengacu pada tanaman lain yang bisa dicampur ke dalam saffron Anda. Misalnya, beberapa merk saffron palsu, sebagian besar sebenarnya menjual kepada Anda sutra jagung yang diwarnai. Tes lain dilakukan untuk memeriksa tingkat kelarutan saffron. Ini penting untuk mengetahui seberapa besar manfaat alami dari saffron yang dapat Anda ambil dengan menjeduhnya. Meskipun tanpa memperhitungkan semua metode seduhan atau semua cara mengkonsumsi saffron. Menurut ASO, tingkat kelarutan dalam saffron diukur dengan skor maksimal 65%. Tes lain memeriksa kadar air saffron. Ini menginformasikan bahwa saffron milik Anda tidak mengandung kadar air berlebih yang menambah berat. Anda ingin memastikan saffron yang Anda beli memiliki kadar air yang rendah. Anda membayar selisih harga yang besar hanya untuk air. Menurut ASO, saffron yang digeringkan dengan benar harusnya memiliki kadar air tidak lebih tinggi dari 12%. Serangkaian pengujian berikutnya memverifikasi potensi kimiawi dari saffron. Bahan kimia croquin, pico croquin, dan saffronal yang memberikan warna, rasa, dan aroma saffron. Kemunculan dan kekuatan bahan kimia ini diukur dengan skor numerik. Menurut ASO, saffron berkualitas tinggi memiliki skor croquin 200 dan diatasnya, pico croquin 70 dan diatasnya, dan skor saffronal dalam kisaran min-max 20 hingga 50. Akhirnya, rangkaian tes terakhir adalah memeriksa 9 pewarna buatan. Saffron yang berkualitas seharusnya sama sekali tidak memiliki pewarna buatan. Pewarnaan yang asli haruslah semata-mata berasal dari croquin. Terima kasih setelah menonton video kami. Silahkan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar. Pastikan untuk pelangganan, karena kami akan menayangkan lebih banyak video. Dan kami berharap dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Anda. Jika Anda ingin mempelajari tentang saffron hari ini, kunjungi kami di www.mezayas.com Terima kasih telah menonton video kami.